Sejarah uji coba rudal-rudal yang dimiliki Indonesia Mungkin belum semua jenis rudal yang pernah di uji coba PNI Karena sampai sejauh ini, hanya ini informasi yang ramai diperbincangkan berbagai media Jika Anda memiliki informasi tambahan yang belum disebutkan Silahkan diberikan komentar di bagian bawah pada video ini Agar pengetahuan kita bisa bertambah Rudal yang pertama adalah rudal Yahkont Diuji coba oleh PNI Angkatan Laut Saat ini bisa dikaptakan, Yahkont adalah rudal paling canggih yang dimiliki oleh Indonesia Rudal ini dibeli Indonesia dari Rusia Rudal ini sangat ditakuti oleh negara barat dan sekutunya Di Asia Tenggara, baru Indonesia yang memiliki rudal ini Vietnam mungkin sekarang sudah memilikinya juga Ketika Indonesia melakukan uji coba rudal ini Media internasional sangat heboh membahas kehadiran rudal ini di Indonesia Uji coba rudal Yahkont ini pertama sekali dilakukan pada tanggal 20 April 2011 yang lalu Rudal Yahkont ini ditembakkan dari KRI Aswalt Siahaan 354 di perairan Samudera Hindia Pada uji coba ini yang menjadi sasaran tembak adalah Teks KRI Teluk Bayur yang telah dipensiunkan dari jajaran PNI Angkatan Laut Uji coba ini mendapat perhatian luas dari banyak pengamat militer luar negeri Karena di Asia Tenggara, rudal Yahkont milik TNI Angkatan Laut ini belum memiliki lawan yang sepadan Ini juga yang membuat negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, maupun Australia menjadi cemas Yang kedua, uji coba rudal C802 dan C705 oleh TNI Angkatan Laut Selain Yahkont, rudal-rudal terbaru yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut adalah rudal C802 dan C705 yang keduanya dibeli Indonesia dari China Kedua rudal ini juga sudah di uji coba oleh TNI Angkatan Laut Rudal C802 tercatat pernah ditembakkan oleh KRI Layang Untuk kedepannya TNI Angkatan Laut, sepertinya akan menggunakan banyak rudal C705 Hal ini dikarenakan Indonesia dan Cina telah setuju untuk membangun pabrik pembuatan rudal ini di Indonesia Berikutnya, uji coba rudal Halpon Rudal Halpon adalah salah satu rudal paling canggih yang dimiliki oleh Indonesia sebelum kehadiran rudal Yahkont dari Rusia Rudal Halpon ini dibeli Indonesia dari Amerika Serikat Uji coba rudal ini pertama sekali dilakukan oleh TNI pada Oktober 1989 Pada uji coba ini, TNI Angkatan Laut melakukan penembakan rudal Halpon dari KRI Sudarso Dan yang menjadi sasaran rudal Halpon adalah EKS KRI Hieu yang telah pensiun Hal yang sangat menarik dari uji coba ini adalah ketika rudal Halpon ini meluncur ke arah sasaran Pergerakan rudal ini diikuti oleh pesawat tempur F-5 EF-3 TNI AU dari Skadron 14 Bahkan antara rudal Halpon dan F-5 sempat hanya berjarak 10 meter Sungguh menegangkan Selanjutnya, rudal EKS Soket MM-38 dan EKS Soket MM-40 TNI Angkatan Laut Pada Juni 2007, TNI Angkatan Laut melakukan uji coba penembakan peluru kendali dari kapal tempur Indonesia Dalam operasi latihan dengan Sandi Operasi Halilintar Latihan ini diadakan di perairan Selat Sunda dan Samudera Indonesia Pada uji coba ini, dilakukan penembakan beberapa jenis rudal yang dimiliki Indonesia Yaitu EKS Soket MM-38, Rudal Sikat MK-1, MOD-1 dan Rudal Mistral Simbad Selain beberapa jenis rudal yang diuji cobakan tersebut Dalam latihan kala itu juga diuji cobakan sejumlah alutsista TNI Angkatan Laut lainnya Yaitu Asrok A.B.B.Vos, SR-357M, Strela, RBU, dan Granat Laut Untuk rudal EKS Soket MM-40 yang merupakan pengembangan dari EKS Soket MM-38 Juga sudah pernah diuji coba oleh TNI Angkatan Laut Uji coba ini dilakukan pada tanggal 20 April 2011 yang lalu Bersamaan dengan uji coba penembakan rudal Yakunt dari Rusia Rudal Soket MM-40 ini ditembakan dari KRI Hassanuddin 366 Rudal Air to Ground, Maverick TNI Angkatan Udara Saat ini TNI Angkatan Udara memiliki rudal maverick yang dibeli dari Amerika Serikat Rudal maverick yang dimiliki Indonesia adalah Maverick tipe AGM-65G rudal ini mampu dibawa oleh pesawat TNI Angkatan Udara Jenis F-16 dan Huat 109 Tidak diketahui berapa jumlah rudal maverick yang dimiliki Indonesia saat ini Untuk rudal ini, TNI Angkatan Udara sudah beberapa kali melakukan uji coba di beberapa kesempatan Pesawat F-16 Indonesia tercatat sudah 3 kali melakukan uji coba penembakan rudal maverick Salah satu tempat dilakukannya uji coba penembakan rudal ini adalah di daerah Rambang, Lombok Timur Untuk pesawat Hawk-109, baru-baru ini juga sudah dilakukan uji penembakan rudal maverick Bertempat di daerah Tonorogo sekitar tanggal 17 Juni 2011 Bahkan baru-baru ini, sekitar bulan Maret 2012 Pesawat Hawk-109 TNI Angkatan Udara juga melakukan latihan penembakan rudal maverick ini Rudal air-to-air, M-9 Sidewinder, TNI Angkatan Udara Rudal Lombok-9 Sidewinder milik TNI Angkatan Udara adalah rudal yang dibeli dari Amerika Serikat Rudal ini menjadi senjata standar untuk jet tempur Indonesia hingga kini yaitu F-16, F-5, dan Hawk-109 Sejak pertama sekali dibeli, hingga sekarang tercatat sudah beberapa kali TNI Angkatan Udara Melakukan latihan uji coba penembakan rudal Sidewinder ini Pesawat yang pertama sekali melakukan uji coba ini adalah F-5E, TNI Angkatan Udara Uji coba ini pertama sekali dilakukan pesawat F-5E pada tanggal 3 November 1989 bertempat di daerah pantai Pacitan, Jawa Timur Rudal yang ditembakan ini berhasil mengunai dan menghancurkan sasarannya dengan sempurna Setelah itu, rudal Lombok-9 Sidewinder beberapa kali juga pernah ditembakan oleh pesawat F-5E TNI Angkatan Udara, salah satu yang cukup menarik adalah penembakan rudal Lombok-9 Sidewinder pada KRI Hiu Sebelumnya KRI Hiu yang sudah dipansiunkan ini ditembak oleh sebuah rudal Harpon dari KRI Los Sudarso KRI Hiu yang sudah rusak parah dan terbakar hebat Namun belum benar-benar tenggelam, ditembak lagi dengan menggunakan rudal Lombok-9 Sidewinder dari pesawat F-5E, TNI Angkatan Udara Uji coba rudal Sikat oleh TNI Angkatan Laut Khusus untuk rudal Sikat, sebenarnya rudal ini sudah pensiun sejak lama Namun pada tanggal 20 April 2011, rudal Sikat kembali diuji coba oleh TNI Angkatan Laut Rudal Sikat ini ditembakkan dari kapal tempur jenis frigat KRI Karel Satsui Tubun di wilayah perairan Samudera Hindia Sebagai informasi, uji rudal Sikat ini bersamaan dengan uji coba rudal Yahkont, Aksoket MM-40, Mistral, Torpedo SUT, dan roket anti kapal selam RBU-6000 Sebagai catatan pula, rudal Sikat ini ditembakkan sebagai sasaran atau target untuk ditembak oleh rudal Mistral Rudal Kengnel, rudal paling ditakuti Belanda di zaman pembebasan Irian Di tahun 1960-an, ketika Indonesia sedang berselisih dengan Belanda terkait masalah Irian Indonesia memiliki rudal yang sangat ditakuti oleh Belanda, yaitu rudal Kengnel yang mampu menghancurkan kapal induk Belanda Rudal ini dibawa oleh pesawat jenis TU-16 yang dibeli Indonesia dari Rusia Dan memang, rudal Kengnel ini dibeli oleh Indonesia secara khusus untuk menghancurkan kapal induk Belanda, yaitu Karel Durman Namun, hingga berakhirnya perselisihan Indonesia dan Belanda di Irian Pesawat tersebut tidak pernah bertemu secara langsung dengan kapal Indokarel Durman Sehingga, rudal Kengnel ini pun tidak pernah ditembakkan ke arah musuh Namun, ini tidak berarti rudal ini tidak pernah ditembakkan sama sekali di wilayah Indonesia Rudal Kengnel ini pernah ditembakkan di dalam uji coba sekitar tahun 1964 Rudal Kengnel ini ditembakkan ke sebuah pulau karang yang berada di tengah lautan Yang letaknya berada di antara pulau Bali dan ujung pandang, atau sekarang dikenal dengan nama Makassar Terima kasih telah menonton!